Hai anak-anak berlarian Hai welcome back to my channel Momi 2M nah kali ini Momi 2M mau pergi ke pedalaman tapi hanya bersama Mario dan Moses Hai Hai nah mau tau kan perjalanan kita seperti apa nah ini Mami Duo masih berada di deket rumah ya kalau di dekat rumah kan udah pada tahu ya daerahnya seperti apa nah nanti Momi 2M akan kasih lihat jalanan di perjalanan ke mau ke pedalaman itu seperti apa nah makanya beberapa lama ini Momi 2M itu nggak buat video karena setiap musim hujan di sini itu setiap hari hujan setiap hari hujan dari pagi sampai malam itu hujan jadi jalanannya itu kepedalaman banjir becek dan gak mudah ya so buat kalian semua Momi 2M mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang udah dukung channel ini berkembang untuk membantu anak-anak di pedalaman Afrika Nigeria karena semua gaji untuk Momi 2M itu dibagi-bagi untuk anak-anak yang kurang mampu yang butuh biaya untuk anak-anak di pedalaman Afrika Nigeria so motokan kita nanti seperti apa perjalanan kita so let's go nah ini dia kita mulai perjalanannya dari rumah Momi 2M bisa dilihatkan suasananya di setiap video Momi 2M itu kalau Momi 2M meliput dari mulai perjalanan rumah Momi 2M tuh seperti ini ya bisa dilihatkan suasananya itu ini masih asri ya di sini masih enak suasana di dekat rumah Momi 2M itu masih sedikit enggak terlalu rame dan lumayan aman tempatnya juga lumayan bersih di sini nah ini dia kita udah mulai mau sampai di simpang perempatannya rumah Momi 2M nah Momi 2M itu pergi ke pedalaman itu sekitar pukul 5 sore nah itu jam 5 sore itu suasananya seperti ini ya walaupun enggak suasananya enggak panas tapi ini sedikit mendung di tempat saya ini nah bisa dilihatkan di sini tuh banyak masih banyak Kekena PP atau Bajai yang kita sebut dengan Bajai ya tapi di Afrika Nigeria itu mereka sebut yaitu Kekena PP nah tapi Kekena PP ini enggak berada di pusat-pusat kota besar ya adanya kayak di provinsi dan kalau di ibu kota itu di Abuja ataupun di kota besar kayak Lagos itu enggak semua tempat memperbolehkan itu Bajai ya jadi mereka itu ada di tempat-tempat terpencil nah ini dia kita mulai masuk ke pedalamannya itu seperti ini nah di samping kanan itu ada lapangan bola besar cuman saya enggak videoin karena saya saat lagi nyetir ketepatan ini video saya taruh aja jadi karena saya nyetir dan saya bawa 2M saya enggak disupirin kali ini nah bisa dilihatkan itu suasananya itu seperti ini nah walaupun jalanannya memang jelek seperti biasanya tapi ini karena hujan lagi musim hujan terus-terusan jadi suasana jalanannya itu sedikit becek di mana-mana nah ini dia kita agak melewatin sedikit walaupun enggak enggak jauh jalanan yang sedikit bagus tapi ini lumayan macet karena ini adalah weekend jadi itu pasar-pasar sangat rame banget nah dari rumah momido M itu melewatin beberapa pusat pasar dan terminal yang besar nah ini dia banyak banget itu rame banget itu mereka sebut itu di pasar ini namanya ahihoro market nah pasar ini lumayan gede di kota haba ya nah lucunya guys tadi saya itu di-stop dengan polisi sedikit cerita ya tadi saya di-stop polisi eh katanya ditanya surat-surat lengkap sim lengkap akhirnya mereka karena saya ke pedalaman dan saya bawa jenset saya diminta surat jenset dan saya bilang saya enggak punya suratnya tuh jenset udah lama dan saya karena mau ke pedalaman bawa jenset akhirnya saya di denda dan alias bayar nah sedikit cerita itu seperti itu jadi kita kalau beli barang-barang enggak hat itu risiknya jangan dibuang ya Nah itu bisa dilihatkan jalanannya itu seperti ini itu lumpur atau gimana ya itu tanah merah jalanannya lagi diperbaikin tapi belum diaspal keburu musim hujan jadinya jalannya hancur lagi deh tuh seperti itu banyak banget tuh jalanannya yang merusak nah ini kita sebentar lagi akan sampai ke pedalaman dimana momi2om sering buat video nah jadi enggak gampang untuk momi2om itu untuk sampai ke tempat ini karena jalanannya selain jauh jalanannya itu enggak bagus apalagi saat musim hujan jalanannya jelek jadi kalau misalnya saya buat video itu jarang ke pedalaman itu ya karena situasinya seperti ini nah kenapa saya enggak meliput sering perjalanan di rumah karena saya memang suka sama anak-anak di pedalaman ya karena mereka yang lebih membutuhkan pertolongan saya nah sambil di jalan ini kita sama anak-anak tadi saya ada singgah sebentar beli jagung rebus nah ini kita sambil mau makan jagung rebus nah ini dia jagungnya enak banget masih mudah dan manis banget jadi guys maafkan saya ini sekalian makan sambil nyetir sambil makan karena saya udah di dalam jadi saya berani sambil makan ya bisa dilihatkan nah itu dia guys jalanannya bisa dilihatkan mulai masuk-masuk lagi ke pedalaman tapi saya sangat enjoy loh karena situasinya juga musimnya musim hujan dingin nggak panas jadi saya buka kaca spion dan saya suka dengan situasi perkampungan yang masih dengar suara-suara ayam dengar mereka masih berbicara bahasa daerah mereka jadi saya senang banget dan mereka juga ramah-ramah kalau ngelihat orang luar itu mereka selalu teriak onyocha onyocha nah yang artinya itu orang luar atau kalau kita sering bilang orang luar tuh bule nah seperti itulah mereka sebut onyocha nah ini dia kita sudah mau sampai ke pedalaman dimana tempat momidoem sering buat video guys nah itu dia teman-teman ini ini adalah pasar dimana momidoem sering buat video nah nanti kalian akan lihat gimana atau reaksi anak-anak lihat momidoem nah itu orang-orang yang di pasar itu mulai ini ya manggil saya dan mulai bilang selamat datang disini nah saya itu buat rumah disini agar saya itu lebih cepat kalau mau membantu mereka jadi kalau ada apa-apa pembantu rumah saya akan bilang ke saya atau telepon saya aja saya bisa datang kesini dengan cepat nah ini dia pasar yang sering momidoem buat i'm fine thank you mereka mulai negur saya nah nanti bisa lihat reaksi anak-anak disini saat udah sadar dan lihat mobil mobil saya sudah sampai nah mereka itu berlari dengan kencang mau buka pagar rumah saya tuh banyak yang udah nyambut saya bisa dilihat kan guys tuh anak-anak udah mulai sadar dan melihat saya mobil saya itu sudah datang nah buat selanjutnya apa yang akan terjadi kalian akan lihat di next videonya momidoem mengucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa untuk subscribe like dan komentar momidoem mengucapkan terima kasih dan bye bye